Dua kelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran di jalan. Dengan membawa senjata tajam, kedua kelompok remaja ini saling serang. Tidak hanya itu para remaja yang mayoritas masih berstatus pelajar ini menggunakan petasan untuk menyerang kelompok remaja lainnya. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, terlihat dua kelompok remaja ini terlibat tawuran di jalan Raya Hankam, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok remaja yang berbeda ini terlihat saling serang dengan lainnya yang membawa senjata tajam jenis celurit. Kondisi jalan yang minim penarangan lampu tersebut diketahui menjadi lokasi favorit untuk aksi tawuran antar remaja yang mayoritas masih pelajar ini. Pasca kejadian, sejumlah petugas gabungan dari Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan TNI Kodim 0507 serta Satpol PP langsung melakukan patroli dan berjaga-jaga di lokasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tawuran susulan. Tidak hanya itu, petugas gabungan yang dipimpin Kapolres Metro Bekasi Kota ini melakukan penyisiran ke sejumlah tempat yang menjadi titik kumpul para remaja. Namun petugas tidak menemukan para remaja yang berkumpul. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijo Narko mengatakan jalan raya Hankam merupakan titik rawan tawuran antar remaja. Usai mendapatkan laporan dari warga, pihaknya bersama dengan TNI Kodim 0507 langsung melakukan patroli di sejumlah titik berkumpulnya para remaja. Di masa pandemi COVID-19, di mana sejumlah sekolah masih diliburkan menjadi celah bagi pelajar untuk melakukan aksi tawuran dengan berjanjian melalui media sosial. Kapolres juga menghimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka. Berkumpulkan tim patria yang untuk melakukan patroli atau menempatkan laporan dari daerah rawan dengan kriminalitas yang termasuk dalam tawuran yang terpelajar. Seperti ketika yang bersama, Kodoro Bangulaku sempat juga terjadi tawuran yang akan keluarga masyarakat, selajar. Aksi tawuran remaja di kota Bekasi ini sudah sering terjadi, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Jati Asih beberapa hari terakhir ini, di mana dua kelompok remaja terlibat tawuran hingga menewaskan satu remaja. Dari Bekasi, Aririduan Nusantara TV melaporkan.